Intro Anggota Komisi 1 DPR RI, Fadlizon menyindir Menkominfo yang kini menggunakan nomor ponsel Amerika Serikat usai data pribadinya dibocorkan oleh hacker BRK menurutnya sikap Johnny Plate menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keamanan atau nomor di Indonesia politikus dari Partai Gerindra itu menilai rentetan serangan siber oleh BRK menunjukkan pelindungan data pribadi di Indonesia sangat lemah Fadlizon mengatakan Kemenkominfo dan badan siber dan sandi negara mestinya bisa bertanggung jawab dalam rentetan kasus kebocoran data oleh BRK menurutnya tindakan BRK yang mengungkapkan sejumlah data pribadi hingga lembaga pemerintah telah mempermalukan Indonesia sebagai negara kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini saya ingin langsung ke Bang Ali Mutangar Balin tadi menjawab pertanyaan saya kalau bicara tentang motif politik ada juga yang beranggapan bahwa isu ini dimunculkan untuk mengalihkan isu-isu lain yang sekarang juga menjadi sorotan publik begitu terkait dengan kebijakan pemerintah atau dalam kasus-kasus tertentu yang menjadi sorotan bagaimana? tidak ada, satu pun tidak ada agenda-agenda strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah hari ini kalau sebutlah orang bicara tentang isu penyesuaian BBM atau terkait dengan masalah kasus penanganan kasus mantan itu Kadif Propam itu semua berjalan dengan baik menyangkut dengan masalah penyesuaian BBM kami pun mempersiapkan materi-materi itu dengan baik kapan dan dimana siapapun yang ingin mendapatkan penjelasan Presiden telah memerintahkan Gen. Teni Muldoko, Kepala Staff Kantor Kepresidenan kami semua yang ada di kantor presiden, di kantor staff presiden dan juga setiap saat ada tidak ada satu langkah dan upaya kalau orang memberikan penilaian bahwa ini adalah satu kerja-kerja politik untuk pengalihan isu saya kira bullshit itu semua dan begini juga dengan kasus penanganan siapa? Sambung Sambung dan lain-lain tidak ada semua agenda jelas, terbuka dan transparan tidak ada satupun yang bisa tersembunyi di Republik ini dan semua kita hadapi dengan baik kita memberikan penjelasan dengan baik kalau ada yang kekurangan data kita akan siapkan data itu secara komplit sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan terkait dengan ini adalah upaya-upaya pihak tertentu untuk pengalihan isu saya kira bullshit semua itu itulah yang hoax itu keluarga besar burka-burka segala macam itu tidak ada itu Bang Mustafa, Anda sedih melihat seperti apa? karena di Twitter ini langsung trending dan bertahan terus ya sementara kita tahu ada beberapa hal yang akhirnya ketutup jadi kalau pemerintah dalam ini kayak Bung Ngambalin ya kakak saya ini cerdas beliau itu saking cerdasnya kok tidak pernah copet itu supaya tidak keluar ilmunya mainkan Mus, mainkan jadi kalau pemerintah tidak mungkin secara terbuka akan mengakui bahwa itu adalah program tapi lingkaran pemerintah kan banyak yang dirugikan dan diuntungkan terhadap kasus-kasus yang mempengaruhi pemerintah lingkaran pemerintah ya itu kan banyak yang mungkin dirugikan dengan kasus tertentu atau diuntungkan kasus tertentu oleh karena itu yang menggerak-mergerakan kayak ini kalau motifnya politik belum tentu pemerintah tapi lingkaran-lingkaran pemerintah ini yang mana mereka memiliki kepentingan besar disitu contohnya gini ini mencurigakan Biyorka ini dia itu bikin akun Twitter gak pernah di takedown bukan takedown, gak pernah takedown permanen saya ngalami sendiri nih saya udah 12 akun yang saya bikin dan baru saja Kominfo itu ngirim surat ke Twitter Twitter memberitahu ke saya dikirimkan bukti bahwa ini loh Kominfo ngirim surat ke kami dan saya beritahukan bahwa postingan Anda itu melanggar hukum Indonesia lalu saya banding dong minta mana bukti bahwa itu melanggar hukum Indonesia dikirimlah bukti itu itu apa coba beritanya adalah saya mengkuat berita yang ditulis oleh FIFA News saya sebut namanya dan berita isi beritanya itu adalah berita dari PBB tentang deklarasi PBB lah kok saya dianggap sebagai melanggar hukum Indonesia saya langsung di takedown tidak hanya takedown permanen gak bisa membuat akun Twitter lagi tapi bisa terus-menerus bikin berganti katanya gak pernah permanen ini kan mencurigakan siapa yang menggerakkan ini siapa yang melindungi siapa yang mengawasi siapa yang menggerakkan ini perlu dipertanyakan tentu bukan pemerintah lah ya mungkin itu terbuka jadi saya mencurigai ini saya yakin ya ada sutradaranya ada pendananya pelatihnya ada yang mengawasi melindungi mereka orang-orang kayak BIORK ini menguntungkan biaya tertentu dan merugikan biaya yang lain seperti itu kalau tadi ada kecurigaan mengalihkan itu efek artinya kegiatan BIORK itu berefek pada apa oleh media masa tak lagi tertarik pada Sambo tak tertarik pada berita BBM tak tertarik lagi pada Cendrawati itu efek saja tapi kalau Pak Ari sendiri sebetulnya secara sistem kan mudah saja ya dilacak dan langsung ditangkap atau memang susah begitu kalau mau begitu ini ada satu hal yang kita harus fahami yang namanya ruang cyber dunia maya apa dulu namanya siapapun bisa menjadi apapun si BIORK ini benar Pak Bang Ambalin tadi sampaikan ini belum tentu ini makhluk hidup makhluk ini ya saya malah melihat ini pseudonym dia bisa saja hari ini BIORK besok kuda lumping atau siapapun kita gak tahu tapi yang harus kita fahami melihat aksinya ini kan sudah berhasil membuat gaduh membuat pemerintah reaksioner membuat masyarakat terpecah membentuk komini publik itu sasarannya sasarannya dan ini juga secara tidak langsung membuka postur kelemahan psikologis daripada pertahanan keamanan nasional kita ini kita tidak sadar baik Bang Ambalin ini terakhir ya bicara tentang BIORK supaya tadi tidak juga kembali dipersepsikan ada apa-apa begitu kan tentu kita berharap ini ditangkap ditunjukkan sebetulnya siapa bagaimana ini bisa ditunjukkan begitu dari data terakhir pengguna Twitter di Republik ini lebih banyak dari beberapa negara-negara di Eropa yang lebih dahsyat lagi di Indonesia itu para pengguna Twitter itu orang bisa pakai nama asli saya Mustafa Bang Adi ini kami semua pakai nama-nama asli tapi ada yang memang nama-nama yang kita tidak jelas ini kayak BIORKAN BIORKANISM LA BIORKO makhluk dari mana makanya dari awal tadi saya bilang makhluk dari planet mana yang bisa memporak-porandakan ruang publik saya tadi ditanya kalau ini dianggap hoax kemudian tidak terlalu penting kenapa harus pemerintah memberikan apresiasi dan perhatian penting sampai-sampai Presiden membuat tim iya sebagai pemerintah harus hadir memberikan keterangan kepada ruang publik kepada seluruh masyarakat Indonesia seperti tadi dielaskan oleh Mas Ardi itu agar masyarakat tidak boleh terganggu masyarakat harus tenang di ruang publik makanya saya katakan sejak awal bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi bagi seluruh rakyat Indonesia dengan begitu juga menjadi satu evaluasi agar data kelola perlindungan dan keamanan data menjadi prioritas makanya kenapa kami harus menyampaikan agar tidak perlu kita merasa risau karena pemerintah di republik ini ada pemerintah hadir semua kementerian lembaga yang punya keterkaitan langsung dengan ruang publik digital apakah itu badan intelijen negara apakah itu BSSN apakah kementerian Kominfo bayangkan sangking begitu hebatnya itu masalah informasi dan komunikasi pemerintahan ini ada satu kementerian khusus yang menengani tentang komunikasi dan informatika membicarakan tentang digital dan lain-lain Pak Ardi setuju tidak perlu tidak biorka ini ditangkap atau dimunculkan ke publik begitu sebagai tadi ya untuk menjawab hal-hal yang mungkin ya bisa jadi isu liar gitu kalau memang ini tidak jelas ya tentu saja pemerintah tidak tinggal diam kalau dia adalah mahluk nyata seperti Ali Mukhtar seperti Mustafa seperti Ardi ya dalam hal yang tidak-tidak sulit tapi Anda mesti tahu bahwa tadi saya sebut ini adalah media sosial berbeda dengan media mainstream data dan seluruh pemerintah tidak tinggal diam percayalah ke teman-temanku malam ini saya sampaikan ke ruang publik ke MNC News TV ya saya untuk dan atas nama pemerintah dan kantor staf presiden saya berjanji kepada Anda begitu saya mendapatkan informasi akurat duluan saya datang ke MNC TV untuk menyampaikan itu baik saya tunggu kalau seperti itu ya dan tentu tidak lama-lama Bang Ali ya baik terima kasih atas waktunya sudah berbincang di MNC News Prime tapi kita nanti akan lanjutkan kembali usai jeda kita harus jeda lagi pemirsa tetap bersama kami tetap di MNC News Prime selamat menikmati selamat menikmati